Pematihan perempuan bernama Ayu Indrawari terbilang sangat tragis dan mengenaskan. Ia ditemukan tewas dengan kondisi jasadnya dimetulasi di penginapan yang terletak di Pakem Binangun, Pakem Kabupaten Sleman pada Sabtu 18 Maret 2023. Pelaku terbilang berdarah dingin karena menghabisi nyawa Ayu dengan sadis. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan jenasa Ayu Indrawati dimutilasi menjadi tiga bagian besar dan 62 bagian kecil. Di Reskrimum Polda D.E.E., Kombes Pol Nuredi Irwan Syaputra mengatakan pihaknya telah menemukan tiga benda tajam saat olah TKP. Satu pisau, kemudian gergaji, pisau kater, dan ada beberapa alat kayak sarung pisau. Kombes Nuredi menuturkan antara pelaku dan korban saat datang ke penginapan terlihat harmonis. Mereka datang ke penginapan Sabtu 18 Maret 2023 sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Diduga pembunuhan yang dilakukan pelaku terjadi pada Sabtu malam sebab Minggu 19 Maret 2023 dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat pelaku diketahui telah meninggalkan penginapan. Kesokan harinya Minggu malam penjaga wisma penginapan curiga karena tamu yang tak kunjung keluar kamar. Sementara lampu kamar terus menyala, pintu kamar diketuk namun tidak ada jawaban. Penjaga kemudian mencongkel lewat jendela dan menemukan mayat di kamar mandi. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena kondisi jenazah yang sudah tidak utuh lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berita hot news kita pada hari ini, saksikan berita hot news lainnya hanya di channel Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!